Dan para hamba itu memiliki kemampuan untuk mengerjakan amalan mereka Dan juga mereka memiliki keinginan Dan Allah lah yang menciptakan mereka Dan menciptakan kemampuan mereka dan keinginan mereka Tapi yang betul adalah Tingkatan takdir ini didustakan oleh hampir semua kodariah Yang Rasulullah SAW menamakan mereka sebagai majusinya umat ini Atau ada yang salah? Kita 258 Yang atas kali Ini terkacau dengan alamat yang lain Alamat dari sebelum yang dulu Oh berarti Falmasy'ah? Iya Kehendak yang bersifat takdir Dan kehendak yang bersifat rasa cinta Bukanlah penunjukannya itu sama Dan tidak pula yang ini mengharuskan kepada yang itu Yaitu apa? Masy'ah adalah kehendak yang bersifat takdir Tidak mengharuskan perkara itu dicintai oleh Allah Allah menakdirkan adanya setan Allah menakdirkan adanya berbagai macam kejahatan Tidak mengharuskan bahwasannya Allah cinta pada setan Dan cinta kepada kejahatan tadi Jadi penunjukannya tidak sama Bahkan terkadang Allah menginginkan adanya sesuatu yang Allah tidak mencintai Masy'ah yaitu kehendak yang bersifat takdir Dan terkadang Allah mencintai sesuatu yang Allah tidak menginginkan itu terjadi Yaitu apa? Allah mencintai dan menginginkan apa? Keimanan Abu Lahab Tapi Allah tidak menginginkan Abu Lahab itu beriman Sebagaimana Allah tentunya sangat menginginkan Fir'aun Masuk Islam dan sebagainya Sampai menyuruh nabinya untuk memakai cara-cara yang baik Agar apa Fir'aun tersentuh hatinya Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut Boleh jadi atau agar dia itu sedar dan merasa takut Padahal jelas ini menunjukkan Allah Ta'ala menyukai keimanan Fir'aun Tapi dari sisi yang lain Allah tidak menginginkan keimanan itu terjadi Dari sisi takdirnya Kenapa? Karena untuk menghukum diantara hikmahnya adalah Untuk menghukum kejahatan Fir'aun Yang telah dia lakukan selama boleh jadi 400 tahun itu Kalau kisah Israel lihat Umur Fir'aun Kejahatan Fir'aun adalah selama 400 tahun Nah Allah Ta'ala tidak menginginkan Kejahatan sebanyak itu langsung apa? Sirna begitu saja Kemudian apa? Dia tidak mendapatkan hukuman Dan karena Allah tahu bahwasannya dia adalah sangat sombong Bahkan apa? Sombong kepada penguasa alam semesta Maka Allah menginginkan Untuk apa? Fir'aun itu hatinya memang keras Dan kemudian layak untuk dihukum dengan hukuman yang sangat keras Di alam kubur dan di akhirat Setelah di dunia Jadi antara masyiat dan mahabah ini tidak saling mengharuskan Fal awal Yang pertama yaitu apa? Allah menakdirkan sesuatu Tapi Allah tidak mencintai sesuatu itu Kama syiatihi liwujudi iblisa wajunudih Seperti apa? Keinginan Allah untuk terwujudnya iblis dan tentaranya Allah ingin itu terwujud dan memang jadi terwujud Betul-betul iblis itu ada dan tentaranya ada Dan mereka itu yang membuat berbagai kerusakan Dalam keadaan Allah tidak cinta itu Tapi Apa hikmahnya? Hikmahnya dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam Syifaul Alil Yaitu Allah ingin mengangkat derajat orang yang beriman kepada derajat para mujahidin Yang pahalanya itu adalah apa? Mendapatkan surga Yaitu seratus derajat Masing-masing derajatnya adalah seperti langit dan bumi Dan ada yang dinaikkan sampai tingkat syuhada Dan seterusnya dan seterusnya Pahala besar, pahala dari jihad Dan agar orang-orang yang beriman mendapatkan apa? Mendapatkan honimah Berapa banyak orang yang beriman yang tidak pandai bekerja Tapi dengan adanya syariat jihad ini Tanpa mereka ingin melakukan kerusakan Dan tanpa mereka ingin mencari dunia Mereka dapat honimah Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya jihad tadi Nah orang kafir yang terlalu membanggakan akalnya Membanggakan peradabannya Dengan kepandian membuat ini membuat itu Tapi karena kafir Dan karena nikmat tadi digunakan untuk menyembah yang lain Maka Allah menakdirkan adanya apa? Allah Ta'ala mensyariatkan adanya jihad Lalu harta yang mereka buat susah payah tadi Jutur apa? Dinikmati oleh kaum mu'minin yang lemah-lemah tadi Ini semua ada hikmahnya Kemudian Wa masyiatuhul ammatu lijami'i mafil kaun Ma'abugdihi liba'dih Ma'abugdihi Tempat anak Sama ya? Oh ya betul Liba'dih sudah betul Yaitu kehendak Allah Kehendak yang bersifat takdir tadi Yang bersifat menyeluruh Mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta ini Padahal Allah Ta'ala membenci sebagiannya Membenci kejahatan-kejahatan dan seterusnya Asani ada pun yang kedua Yaitu Allah mencintai sesuatu yang Allah Ta'ala tidak mewujudkan itu Allah Ta'ala menghendaki itu tidak terwujud Contohnya apa? Kamahabatihi li'imanil gufari walafujjar Yaitu kecintaan Allah kepada Imannya orang-orang kafir Imannya orang-orang jahat Yaitu apa? Jelas Allah Ta'ala mencintai keimanan Fir'aun, keimanan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib Juga apa? Keimanan Namruh Tetapi secara takdir Allah Ta'ala tidak menakdirkan itu terwujud Walau sya'adhalika la wujidakulluh Atau kalau kembali ke Allah La wajadakulluh La wajadakulluh Berarti tetap kulluh Di domah Seandainya Allah menghendaki Nisaya itu semua terwujud Karena apa? Masalah takdir Allah Ta'ala mampu itu Tapi Allah Ta'ala tidak menginginkan itu terjadi Dengan hikmahnya Fa'inna masya'allahu kanu wa malam ya sya'lam yakun Karena apapun yang Allah kehendaki pasti terwujud Dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan terwujud Fa'ahlul kitabhi wa sunnah yakulun Al-Irodatu fi kitabillahi nau'an Maka Ahlu sunnah wa jama'ah Ahlu kitabhi wa sunnah mengatakan Bahwasannya Irodah Di dalam kitabullah ini ada dua macam Irodah sebagai muqtadah Dan nau'an ini adalah sebagai khobernya Dan dia sebagai apa jumlah ini? Sebagai apa ini? Mah'ul bih dari yakulun Jumlahnya yang mah'ul Al-awwal irodatun kauniyatun qadariyah Yaitu keinginan yang bersifat takdir Asani irodatun diniyatun syariyah Yaitu keinginan yang bersifat keagamaan dan syariat Ini yang dikatakan sebagai mahabah Yang pertama yang dikatakan sebagai masyiat Fal'iradatu syariyah Nah ini yang dikatakan di dalam apa? Di dalam istilah sastra Arab Di dalam istilah balagwa apa itu? La'fun wa nathrun maklub Kenapa la'f? Karena apa? Ini semula global dia Semula apa? Mengatakan Irodah ada dua Yaitu kauni dan syarih Bukan kauni dulu yang disebutkan Tapi syarih dulu Di balik Itu namanya La'fun wa nathrun maklub Yaitu semula membuat global Kemudian apa? Memperinci Tapi perinjinya dia dibalik urutannya Irodah syariyah Hiyal mutadhamminatu lil mahabbati waridho Irodah syariyah adalah Keinginan yang mengandungi Rasa cinta dan keridoan Yaitu apa? Allah menginginkan Yaitu segala macam apa? Segala macam ketaatan Segala macam kebaikan Segala macam rahmat Tersebar di alam semesta Itu Irodah syariyah Allah ingin semuanya baik Semuanya saling menyayangi Semuanya saling Tidak menipu Tidak curang Dan seterusnya Dan Allah rida itu Sementara Irodah kauniyah Yang bersifat takdir Bersifat penciptaan Adalah keinginan yang mencakup Seluruh kejadian Baik kejadian yang baik Ataupun kejadian yang buruk Kejadian yang Allah cintai Ataupun kejadian yang Allah benci Semuanya memang sudah diinginkan oleh Allah Keinginan yang bersifat kauniyah Dan telah berlalu isyarat Tentang masalah itu Di dalam pembahasan Tentang ayat-ayat yang Insya Allah Di dalamnya ada Apakah cukupan Sudah cukup kita membahas itu semua Kemudian Syakul Islam Mengatakan dalam matanya Para hamba adalah pelaku Secara hakiki Mereka yang menjalankan Sementara Allah lah Pencipta perbuatan mereka Bukan Allah pelaku Tapi Allah yang mencipta Hamba itulah yang dikatakan Orang yang beriman Atau orang yang kafir Orang yang berbakti Atau orang yang jahat Orang yang sholat Orang yang puasa Jadi semua pelakunya adalah Allah Bantan kepada sufiah yang mengatakan Allah lah yang mu'min Allah lah yang kafir Allah lah yang makan Allah lah yang sholat Allah lah yang mencuri Na'udzubillah Dan itu ucapan mereka Semua perbuatan ini Gak boleh kita salahkan Karena Allah yang berbuat sebenarnya Orangnya ini Tidak salah Dia cuma wayang aja Dia cuma apa Dipaksa untuk berbuat ini Berbuat itu Dan seterusnya Wayang kulit Taib Qala syekh rahimahullah Qauluhu wal ibadu fa'ilun Para hamba itulah pelaku yang sebenarnya Sementara Allah yang menciptakan Kelakuan mereka Qala Allahu ta'ala Wallahu khalatakum Wa ma ta'amalun Allah lah yang mencipta kalian Dan menciptakan Apa yang kalian perbuat Eh khalatakum Walladhi Walladhi ta'amalun Menciptakan kalian Dan apa yang kalian perbuat Ma Yaitu apa Mausulah Bimana Alladhi Menurut salah satu penafsiran Untuk penafsiran yang lain Adalah apa Yaitu Ma nya adalah Masderiyah Wallahu khalatakum Wa amalakum Dan intinya sama Yaitu menciptakan Kalian Dan perbuatan kalian Fadalat Maten yang setelahnya Nantinya Ala anna ha af'alun lahum haqiqatan Walaupun Itu adalah perbuatan mereka Secara hakiki Yaitu perbuatan hamba Hamba yang berbuat Fafiha radu alal jabriyah Alladhi na yakulun Innal abda la fi'lalah Ini ada Disini ada bantan Kepada jabriyah Dan Kebanyakan jabriyah Tersebar Di dalam apa Di dalam Akhidah orang-orang Sufiah Orang-orang Ash'ariyah Dan orang-orang Jahmiyah Semuanya adalah jabriyah Dalam masalah takdir Yang mereka mengatakan Hamba tidak punya Perbuatan sama sekali Yaitu apa Ini semua perbuatan Allah Nggak boleh kita salahkan Tidaklah kamu yang melempar Tapi Allah yang melempar Bukan kalian yang membunuh Tapi Allah lah yang membunuh Dan seterusnya Padahal ayat ini Khusus untuk apa Untuk Masalah perang hunain Dan perang badar Yaitu apa Kalau masalah lemparan Rasul Hanya mencapai Beberapa meter saja Barangkali Tapi Allah lah yang Menyampaikan Kepada apa Musuh yang sebanyak itu Dengan apa Lemparan yang sedemikian Meluas Jadi hakikatnya Allah lah yang melakukan Ketika itu Dan ini adalah bagian dari Khawarikul adah Bagian dari mu'jizat Dan demikian pula Dalam perang-perang tadi Perang badar Dan perang hunain Hakikatnya Allah lah yang membunuh Orang kafir Mu'min Dengan apa Kekuatan yang Tidak seberapa Melakukan apa Yang mampu dilakukan Tetapi apa Allah yang memerintahkan Para malaikat Untuk apa Untuk memenggal Jari-jari mereka Dan memotong Hidung-hidung mereka Dan seterusnya Jadi hakikatnya Allah ta'ala Yang melakukan itu Untuk apa Sebagai karamah Bagi orang-orang Yang beriman pada perang tadi Tapi untuk kehidupan Sehari-hari Tidak boleh Seorang pembunuh Mengatakan Oh saya tidak bunuh Itu Allah yang berbuat Walaupun ada Empat saksi Tidak itu Allah yang Buat Tidak boleh Tetap apa Dia yang berbuat Dia tidak seperti Nabi dan tidak seperti Sahabat di dalam perang tadi Itu kes Dimana Allah ta'ala Menolong Rasulullah dan Orang-orang yang beriman Dalam kehidupan Sehari-hari Tidak boleh kita Mengatakan seperti itu Karena memang Bukan Allah yang berbuat Kita yang berbuat Tapi Allah yang Menciptakan kehendak Dan Allah yang Menciptakan kemampuan Kita yang Menggunakan kemampuan Dan kehendak itu Terserah kita Dan nanti kita akan Dimintai tanggung jawab Atas apa Atas tadebir yang kita Lakukan terhadap Ciptaan Allah tadi Kita yang Menta tadebirnya Secara apa Keinginan Sehari-hari Walaupun takdir Sudah ada Dan itu ada Hikmahnya Ada sebabnya Kemudian Dikatakan Wafiha Aradu Al-Qadariyah Demikian pula Di dalam Pembahasan tadi Ada bantahan Kepada Qadariyah Yang mereka Mengatakan Bahwasannya Hamba itu Menciptakan Perbuatannya Sendiri Secara Merdeka Tanpa Ada takdir Allah sama Sekali Tanpa Ada Ketetapan Dan bantuan Dari Allah Sama Sekali Padahal Kita terlalu Lemah Untuk Mampu Mengatur Nafas Kita Kalau itu Dengan Kehendak Kita Kita akan Lupa Itu Nggak akan Nafas Lagi Nafas Itu Betul Betul Otomatis Bergerak Dan itu Adalah Dari Ciptaan Allah Kita Nggak Mampu Mengatur Nafas Sendiri Nggak Mampu Mengatur Aliran Darah Sendiri Dan Seterusnya Bahkan Tidak Mampu Kita Berjalan Ke Masjid Tanpa Ada Bantuan Dari Allah Jiwa Kita Terlalu Memberanti Kita Setan Terlalu Banyak Menghalangi Kalau Bukan Karena Kemudahan Dari Allah Nggak Akan Sampai Kita Ke Masjid Maka Tidak Boleh Kita Mengklaim Ini Adalah Hasil Perbuatan Saya Secara Merdeka Bukan Tapi Apa Tiada Daya Dan Tidak Kekuatan Kecuali Dengan Pertolongan Allah Ini Diriwayatkan Oleh Al-Bukhari Dalam Al-Qual Al-Ibad Yang Pertama Muka Surat 46 Dan Diriwayatkan Oleh Al-Bazar Nomor Yang Ke 2837 Dan Ibnu Abi Asim Di Dalam Nomor Yang Ke 357 Dan Sanatnya Soheh Dan Ini Disohehkan Oleh Syekh Mubil Rahimah Allah Bahasanya Allah Itulah Pencipta Segala Pembuat Dan Apa Yang Dia Perbuat Allah Itulah Yang Menciptakan Manusia Dengan Seluruh Keinginan Dia Dan Gerakan Gerakan Dia Dan Ayat-ayat Yang Menunjukkan Bahasanya Perbuatan Hamba Itu Juga Ciptaan Allah Ini Banyak Sebagaimana Telah Kita Sebutkan Di dalam Pembahasan Yang Dulu Ketika Membahas Apa Itu Syarih Sunnah Punya Imam Siapa Itu At-Tabari Rahimahullah Sayyabi Lahuna Wallahu Akhlak Dulu Ketika Sampai Dulu Ternyuno